Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Indra Zulpan, mengklaim Kamis 2 Desember 2021 tidak ada aksi reuni persaudaraan alumni 212. Jakarta pada pukul 12.20 disebut aman dan terkendali. Tidak ada acara reuni 212 yang rencananya dilaksanakan di sekitar patung kuda di Jalan Merdeka Barat, Monas, karena tidak ada izin dari kepolisian. Para simpatisan reuni 212 hanya duduk dan berkerumun di sekitar Jalan Wahid Hashim, karena akses masuk ke area patung kuda ditutup dengan kawat berduri. Ini disampaikan Kabit Humas Polda Metro Jaya di lapangan Monas usai melakukan peninjauan langsung situasi Jakarta, kami siang. Jadi siang hari ini ya, pukul 12.20 waktu inisiatif Polda Merdeka Barat, saya ingin menyampaikan situasi tersebutnya waktunya sampai dengan saat ini ya, kaitannya dengan situasi 212 yang ada di Jakarta khususnya patung kuda dan sekitar ini. Sampai dengan siang hari ini, syukur Alhamdulillah yang situasi terkendali aman ya, khusus untuk wilayah patung kuda, Monas, dan sekitarnya yang memang situasi ini wilayah yang memang tidak diperkenankan untuk kegiatan reuni, karena tidak ada izin dari Kauda Metro Jaya, sampai dengan siang hari ini tidak ada elemen kelompok masyarakat yang masuk ataupun kegiatan berkumpul reuni di patung kuda. Nah, namun tadi pada pukul 10 ya, sempat ada kurang lebih 500 orang ya, nah ini ada merupakan bagian juga dari kelompok masyarakat yang ingin melakukan reuni, yang mencoba masuk ke wilayah patung kuda, yaitu mereka ada di Wethasin. Nah, namun tadi, tim dari Kauda Metro Jaya ya, dibantu dengan poros meter dan atap pusat, dan juga ada unsur primog yang ada di lapangan serta teman-teman teman juga. Ini memberikan hembauan isyarakat humanis ya, kepada masyarakat tersebut ya, agar tidak melakukan kegiatan lanjutan untuk berkumpul di patung kuda. Jadi, sempat tadi mereka terkumpul atau berkumpul di jalan yang hasil ya, beberapa saat, namun setelah diberikan pemahaman terkait dengan aturan hukum dan juga dampak-dampak yang tidak terjadi, jika mereka melakukan kegiatan lanjutan di patung kuda, ini akan mendapat sanksi-sanksi ya, apabila tetap memaksakan pemahaman. Nah, sekurang-kurangnya masyarakat bisa paham dan setelah itu membuatkan diri. Setelah itu, kami pantau sampai dengan saat ini, tidak ada lagi kerumunan masyarakat, ya, tidak ada lagi masyarakat yang ingin memasuki lehat patung kuda untuk melaksanakan pemahaman. Jadi, ini sebagai wujud nyata bahwa masyarakat memahami situasi saat ini adalah situasi pandemi COVID-19 yang mana yang tidak dibenarkan adanya kumpulan masyarakat ataupun orang banyak di suatu tempat, karena ini berbahaya bagi penularan COVID-19. Jadi, rekan-rekan sekalian, ya, saya ingin menyampaikan, intinya adalah sampai siang ini wilayah Jakarta Raya, ya, di wilayah hukum Polda Mikrojaya, situasinya aman terkendali. Ya, mudah-mudahan situasi ini juga akan berlanjut sampai dengan nanti malam, ya, kita akan tetap melakukan pengamanan. Di lapangan saat ini, ya, Polda Mikrojaya menilai kekuatan, ya, untuk melakukan pengamanan, ya, dibantu dengan tekan TNI. Tentunya tujuannya adalah kegiatan, ya, kegiatan kemanusiaan, ya, artinya untuk menciptakan situasi yang kondusif, baik keamanan, keketipan, dan juga kesehatan, ya. Ya, ini juga sesuai dengan prinsip-prinsip pepolisian ataupun pemolisian yang lebih mengutamakan atau mengepankan tindakan-tindakan kencegahan, sehingga tidak terjadi atau hal yang tidak kita inginkan, manakala terjadi perlunan dari TNI saat itu masyarakat. Jadi, kemampuan yang saya sampaikan, ya, situasi saat ini, mohon doanya, ya, dan juga mohon semua masyarakat yang terpaham, bahwa situasi pandemi ini kita harus mengikuti ketunjuk dan arah dari peta pemerintah, ya, di mana satu ini juga PKI Jakarta, untuk level PPKM menjadi level 2, ya, tentunya banyak prokes-prokes yang harus kita ikuti dan kita patuti. Terima kasih. Terima kasih.